Halo para pengusaha, saya Coach Hendra, saya lagi ada di Bandung, di Dago. Hari ini saya akan memberikan tips kepada Anda mengenai bagaimana caranya Anda membuat marketing plan yang lebih terstruktur. Karena banyak pengusaha yang bilang, Coach saya punya marketing, oh kayaknya ditiru kompetitor. Kayaknya marketing plan saya selalu ketinggalan orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah makanya saya akan memberikan 3 tips buat Anda bagaimana caranya Anda bisa membuat marketing plan yang lebih terstruktur. Pertama adalah Anda harus fokus kepada segmentasi. Ada 3 hal, pertama adalah segmentasi. Segmentasi itu begini, jadi kebanyakan segmentasi adalah fokusnya kepada apa? Segmentasi adalah fokus kepada bagaimana kita fokus kepada hal-hal yang mensegmentasikan target market kita. Misalnya kita mau targetnya kemana? Segmentasi berdasarkan geografi. Oh kita mau lemparnya ke kota A, ke kota B, ke kota C. Kota Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, dan sebagainya. Se Indonesia boleh, tapi kota-kota mana aja yang kita mau tembak. Jadi berdasarkan geografi atau bisa berdasarkan demografi. Demografi itu berdasarkan umur, berdasarkan gender, berdasarkan income, berdasarkan sosial ekonomi. Ada yang dia kelas A, B, dan C. Misalnya dia sosial ekonomi kelasnya A, berarti mobilnya apa? Kalau sosial ekonominya kelas B, berarti mobilnya apa? Dan sebagainya Anda bisa membagi segmentasi berdasarkan klasifikasi sosial ekonomi. Atau juga membagi berdasarkan income. Income secara pribadi ataupun income secara family. Misalnya target Anda adalah keluarga, ataupun ayahnya, ataupun ibunya. Oke, secara keluarga tersebut, di dalam keluarga itu income-nya dapatnya per bulan berapa sih? Misalnya kalau Anda jual properti, berarti yang harus Anda tahu, kira-kira pendapatan per bulan dari keluarga tersebut berapa? Apakah mereka mampu mencicil untuk cicilan KPR-nya? Jadi kalau Anda tidak men-segmentasi dengan detail, maka marketing plan Anda tidak terstruktur dengan baik. Oke, pertama lakukanlah segmentasi berdasarkan lokasi, geografi, demokrasi, umur, gender, berdasarkan income, family income, sosial ekonomi, dan sebagainya. Oke, pertama. Lalu setelah kedua, setelah segmentasi adalah lakukan targeting. Targeting itu harus sangat lebih spesifik lagi. Berarti kalau saya sudah jelas, oke lokasinya adalah kota Bandung. Oke, secara geografi kota Bandung. Bandung mana nih? Bandung juga kita bisa pecahin. Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Timur, karena beda-beda. Kalau Jakarta Utara, Jakarta Timur, beda-beda. Orang-orangnya berbeda-beda. Sosial ekonominya berbeda. Jadi kita targetnya harus jelas secara geografi. Setelah kita jelas, oke, kita geografinya sudah jelas, demografi sudah jelas, umur yang ditarget segitu, targetnya seperti apa orangnya? Ya, lifestyle-nya bagaimana? Kalau bisa kita jadi orang itu, misalnya kita target tadi properti. Ya sudah, kita lihat target marketnya di mana, oke, Jakarta, misalnya Jakarta mana? Nah, Jakarta Utara, oke. Target marketnya orang-orang seperti apa? Orang-orang Jakarta Utara lifestyle-nya bagaimana? Oh, mereka suka dimsum. Oh, mereka suka acara-acara yang lebih ke oriental dan sebagainya. Nah, kita lihat orang-orang seperti itu, umur yang berapa, lifestyle-nya bagaimana? Kalau pagi, dengerin radio apa? Ya, kalau siang, dengerin radio apa? Oke, kalau sore, dengerin radio apa? Mereka baca majalah apa? Mereka kadang-kadang aktivitasnya bagaimana? Kita benar-benar menjadi targetnya. Jadi targeting benar-benar targetnya ke mana nih? Oh, ke sana. Nah, jadi kita benar-benar mengikuti dia. Ya, jam pagi, misalnya kalau kita benar-benar ngerti target market, kita jam 7 pagi, dia dengerin apa? Ngapain aja aktivitasnya, kita bisa langsung tahu. Ya kan? Kalau kita targetnya anak kuliahan, ya jam 7 pagi mereka bangun, lalu lihat Instagram. Oke, berarti iklan kita ada di Instagram apa enggak? Setelah dia mandi, breakfast, buka lagi handphone, lihat lagi Instagram. Nah, iklan kita di situ enggak. Setelah itu siang, jalan-jalan ke mall ataupun mereka ke kampus, lihat lagi di kampus itu ada misalnya ada booth atau apa, di situ ada iklan Anda apa enggak? Lalu pulang sore nongkrong di cafe, di situ ada iklan Anda apa enggak? Nah, targetnya masih jelas. Jadi, Anda masih menjadi target marketnya. Baru Anda bisa beriklan dengan lebih spesifik, dengan lebih tajam. Kedua, targeting. Target ini bukan hanya kepada target market, tapi juga Anda bisa menghitung kira-kira potensial volume dari target tersebut berapa persen. Misalnya contoh, oke, kalau Anda target mahasiswa, mahasiswa di Jakarta Utara itu kira-kira yang sosial ekonominya antara kelas A sama B itu berapa banyak sih kira-kira? Dan Anda kalikan dengan produk Anda, misalnya jual apa sih? Jual banana nugget misalnya begitu. Ya sudah, target marketnya berapa? Oh, ada 50 ribu orang. 50 ribu orang mahasiswa misalnya. Lalu dikali jumlah rupiahnya berapa harganya? Harga rupiahnya berapa? Oh, misalnya harga rupiah banana nugget 20 ribu. Ya sudah 500 ribu, ya mungkin dari 500 ribu yang beli mungkin ya 50 persennya misalnya. 250 ribu, dikali kan 20 ribu. Nah itulah potensi income yang mungkin Anda bisa dapat di dalam marketing Anda, dalam omset Anda. Jadi kedua, targeting. Targeting bukan hanya targetnya, tapi target volume Anda bisa hitung. Ya, ke nomor dua. Nomor ketiga adalah lakukan positioning. Positioning itu adalah bagaimana Anda melakukan tagline atau bikin satu kata-kata yang seperti kata-kata bahasanya dia. Contoh, ada satu produk yang namanya produk Anda semua tahu lah ya. Kalau ibu-ibu, ya pasti kalau anaknya panas dan mungkin anaknya kurang enak badan dikasih namanya minyak angin. Ya, minyak angin. Nah minyak angin itu membuat satu kata-kata yang membuat ibu-ibu merasa, iya ya kalau saya coba-coba, ya nggak mungkin dong untuk anak sendiri. Jadi jangan coba-coba kalau beli produk ini, ya. Maka belilah produk yang benar. Nah itu adalah kata-kata positioning yang tepat. Ya, atau misalnya produk sepatu. Produk sepatu. Nyaman di kaki, nyaman di hati. Nah itu adalah kata-kata bahasa-bahasa yang dipositioningkan sesuai dengan target marketnya. Oke. Jadi jangan sampai membuat kata-kata yang tidak sesuai. Kalau Anda jual properti di Jakarta Utara, tentunya kata-katanya berbeda dengan jual properti di Jakarta, daerah kuningan, dan daerah kota. Karena orang-orang di sana berbeda. Misalnya properti Anda sama. Walaupun properti Anda sama, tapi kata-katanya bisa jadi berbeda. Mungkin di Jakarta Utara lebih ke arah oriental. Di Jakarta Kuningan lebih ke arah profesional, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tapi sebenarnya propertinya sama. Nah itulah yang disebut positioning. Jadi saya ulangi lagi. Supaya Anda marketing plannya lebih terstruktur, Anda harus melakukan tiga hal. Paling penting. Pertama, segmentasi. Sangat detail. Geografi, demografi, umur, gender, family, income, status, dan sebagainya. Jelas, segmentasi. Kedua, targeting. Targetnya siapa? Jelas fokusnya kemana? Anda kalau bisa ikutin hidupnya dia seperti apa. Jadi Anda bisa meng-intercept setiap hari itu ngapain aja, aktivitasnya bagaimana. Targeting. Dan juga volumenya, potensialnya berapa? Targeting volume. Ketiga, positioningkan bahasanya, kata-katanya, sesuai dengan bahasanya mereka. Nah, dengan demikian, marketing plan Anda akan lebih tajam. Dan benar-benar fokus kepada target dan low budget dan menjadi high impact. Nah, itu yang saya lakukan kepada klien-klien saya. Bagi Anda yang ingin supaya marketing plan Anda lebih tajam, saya juga memberikan program khusus yang saya sebut Marketing Academy 123. Anda bisa mengikuti program saya dan dipandu langsung dengan saya. Bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Oke, terima kasih untuk Anda para pengusaha. Semoga bermanfaat. Salam pengusaha. Terima kasih. Terima kasih.